Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang balik tentunya bersama saya ya oke pada kesempatan kali ini kita masih membahas seputar game dari truk waleng simulator Nusantara dimana game ini adalah game terbaru untuk di Android dan untuk cara bermainnya sebenarnya sudah saya bahas juga di video sebelumnya nah pada kesempatan kali ini yang akan kita bahas adalah cara mengatasi game dari truk simulator yang mungkin tidak bisa dibuka ya ataupun error ya teman-teman Nah jadi buat teman-teman semua yang mungkin tidak bisa membuka untuk truk paling dari simulator ini tonton bisa lakukan beberapa tips yang akan saya bagikan Oke jadi untuk tips yang pertama teman-teman yang jadi sebelum install pastikan teman-teman juga masuk ke Playstore terlebih dahulu di sini teman-teman tinggal ketikan saja truk Nusantara simulator ya kita klik seperti ini nah disini ketika teman-teman ingin install untuk gamenya pastikan untuk versi Androidnya teman-teman bisa dicek ya Nah jadi setiap game ini ada versi dari Androidnya Nah jadi untuk mengetahui versi dari Android dari game yang akan kita mainkan itu di dalam deskripsi dari gamenya tonton ya Nah disini untuk truk Nusantara simulator ini berada di versi Android 5.0 ataupun yang lebih baru ya Jadi berarti kalau di bawah 5 atau versi Androidnya itu tidak bisa ya Nah jadi teman-teman pastikan dia lihat terlebih dahulu untuk versi dari Androidnya ketika kita ingin bermain game versi versi terbaru yang ada di Playstore ya Oke jadi itu cara mengatasi game dari truk Nusantara simulator yang tidak bisa dibuka ya ataupun mengalami error nah langkah yang pertama teman-teman bisa lakukan yang namanya adalah ha hapus data untuk di bagian dari truk oleh simulatornya nah caranya teman-teman tinggal klik saya di bagian aplikasinya kemudian kita klik di bagian info aplikasi dan disini teman-teman teman-teman bisa lakukan yang namanya adalah paksa berhenti jadi untuk fitur paksa berhenti ini akan menormalakan aplikasinya kembali jadi teman-teman ketika tidak bisa membuka untuk game dari truk oleh simulator ini silakan teman-teman bisa lakukan yang namanya adalah paksa berhenti kemudian yang kedua teman-teman juga bisa melakukan hapus data jadi untuk versi hapus data ini adalah untuk aplikasinya itu akan sama seperti di awal ketika kita install di Playstore ya yang mana jika kita sudah sudah di level tertentu ketika kita klik di bagian hapus data ini otomatis kita akan mengulang lagi ke level pertama ya kemudian disini juga ada charge yang jadi charge ini adalah sampah dari aplikasinya jadi jika teman-teman juga tidak bisa membuka di game dari truk oleh simulator ini silahkan hapus juga di bagian charge ya Oke jadi ketika perangkat di HP teman-teman juga tidak mendukung ataupun tidak kompatibel nah disini ada versi Androidnya teman-teman juga bisa cek di bagian pengaturan ya nah disini tinggal kita masuk di bagian pengaturan seperti ini kemudian teman-teman bisa cek yang namanya adalah pembaruan perangkat Luna ya jadi disini ada pembaruan perangkat Luna jadi jika teman-teman tidak kompatibel untuk bermain di game dari truk oleh simulator ini silahkan teman-teman bisa diperbarui saja untuk versi Androidnya ke versi yang terbaru nah biasanya ketika ada pembaruan otomatis akan teman-teman ada pemberitahuan merah seperti ini ya jadi disini ada pembaruan yang belum kita perbarui jadi jika teman-teman mengalami untuk game yang terbaru ataupun game-game yang lainnya tidak bisa kita mainkan untuk di HP kita jadi caranya tinggal kita perbarui saja untuk perangkat lunaknya ke versi yang terbaru jadi cukup seperti itu saja untuk cara mengatasi game dari truk simulator yang tidak bisa dibuka atau peneror jangan lupa buat klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng dan notifikasinya agar teman-teman dapatkan pemberitahuan terbaru dari channel ini Oke selamat malam dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati Terima kasih telah menonton!